Intro Beginilah momen 76 narapidana teroris menyatakan ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan siap kembali berkarya untuk tanah air. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang jatuh pada Kamis 1 Juni 2023. Kembalinya puluhan narapidana teroris ke Nusantara ini sebagai bentuk rasa cinta mereka kepada tanah air dan mengakui ideologi Pancasila. Selain itu, pembinaan napi ini juga merupakan bagian dari mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya dilapas narkotika kelas 2A Gunung Sindur. Sebagai mana ikrar tadi bahwa kembalinya saudara-saudaraku kepangkuan negara Republik Indonesia tidak dilandasi oleh tekanan, paksaan, iming-iming selain kesadaran bahwa ini adalah niat baik dilandasi keyakinan bahwa Allah SWT memang mengajarkan kepada kita harus setia kepada bangsa, pada negara di mana kita berada melalui pemerintahnya yang sah. kita manfaatkan kesempatan sisa hidup kita untuk berbuat baik, membaktikan diri bagi bangsa dan negara. Bahkan kita siap mengorbankan jiwa raga demi merah putih, demi NKRI. NKRI! 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 Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan ini adalah kolaborasi antara Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, lapas narkotika kelas 2A Gunung Sindur, lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur, lapas narkotika kelas 2A Bancai, dengan BNPT beserta stakeholder terkait. Selama di dalam lapas, para narapidana teroris telah diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang terbaik. Harapannya, hal itu bisa menjadi bekal bagi mereka ketika selesai menjalani pidana. Selamat menikmati! Shasta Pemasyarakat bitang tinggi dan